selamat menikmati atau bisa kita sebut sebagai jaringan penyokong atau jaringan penunjang merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengikat dan menyokong jaringan yang lain untuk jaringan penyikat sendiri itu terdapat paling banyak di dalam tubuh kita serta memiliki susunan sel yang jarang dan tersebar dalam suatu matriks ekstraseluler perlu kalian pahami bahwa jaringan ikat atau jaringan pengikat itu berkembang dari mesenkim yang berasal dari mesoderm jadi mesoderm ini adalah lapisan tengah embryo selain berfungsi untuk mengikat dan menyokong jaringan yang lain jaringan pengikat juga berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh membentuk tubuh ya kemudian menyimpan energi dan menyusun sistem sirkulasi darah nah sebenarnya komponen jaringan pengikat itu apa saja sih ya jaringan pengikat pada dasarnya itu tersusun atas matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat jadi matriks itu adalah komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang menyebabkan nantinya matriks itu menjadi lentur ya nah untuk bahan dasar dari matriks sendiri itu ada dua yaitu ada mukopolisakarida sulfat dan asam hialuronat ya jadi matriks itu akan bersifat lentur ya jika asam hialuronatnya itu tinggi ya contohnya bisa kita temukan itu di sendi kita ya dan akan bersifat kaku apabila mukopolisakaridanya itu tinggi ya contohnya kita temukan ada di tulang punggung nah fungsi lain dari asam hialuronat itu adalah bisa untuk pelumas ya dan untuk peredam benturan komponen matriks selanjutnya yaitu adalah serabut ya bisa kalian lihat di tabel untuk serabut itu ada tiga yang pertama adalah serabut kolagen kemudian serabut elastin dan juga serabut retikuler ya bisa kalian lihat perbedaannya itu ada di daya elastisitasnya ya untuk serabut kolagen ya itu sifatnya tidak elastis ya kemudian sangat kuat dan mudah robek jika ditarik mengikuti panjangnya ya dan warnanya itu adalah putih bisa kita temukan itu pada tendon atau hubungan otot dengan tulang ya kemudian ada serabut elastis ya yang memiliki sifat yang sangat elastis dan tingkat kelenturannya itu tinggi ya dan ini warnanya kuning dan karena elastis ya berarti sifatnya itu mirip seperti karet ya nah untuk serat elastin ini terdapat di pembuluh darah ligamen atau hubungan antara tulang dengan tulang dan kemudian pada selaput tulang rawan pada laring kemudian yang ketiga ada serabut retikuler ya sebenarnya untuk serabut retikuler ini mirip dengan serabut kolagen hanya saja ya itu lebih tipis ya dan selain tipis itu juga bercabang bisa kita temukan itu pada hati kemudian limpa dan kelenjar limpa untuk komponen sel dari jaringan pengikat yaitu ada makrovac ya yang bertugas untuk memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita ya yang masuk ke dalam jaringan dan letaknya itu terdapat dekat dengan pembuluh darah kita kemudian ada fibroblast ya yang merupakan protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bahan pembentuk matriks kemudian ada sel tiang atau sel mas ya yang berfungsi memproduksi heparin dan histamin jadi heparin itu adalah antikoagulan ya yang berfungsi mencegah pembekuan darah sedangkan histamin berfungsi meningkatkan permeabilitas kapiler darah kemudian ada sel lemak atau sel adiposa yang terspesialisasi ini untuk menyimpan lemak ya kemudian ada sel darah putih itu untuk membentuk antibody atau melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan juga ada melanocid yang berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigment ya yang mewarnai kulit kita selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari jaringan ikat ya ada tujuh untuk jenisnya yang pertama adalah jaringan ikat longgar jaringan ikat padat kemudian jaringan lemak ada jaringan tulang rawan jaringan tulang sejati jaringan darah dan jaringan limfa kita akan bahas satu persatu ya yang pertama adalah jaringan ikat longgar dari namanya saja kalian sudah paham ya bahwa jaringan ikat longgar adalah jaringan yang memiliki serat lebih longgar ya dan komposisi matriksnya itu lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel penyusunnya jaringan ikat longgar itu terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, dan organ dalam tubuh ada pun fungsinya itu banyak sekali ya yang pertama yaitu memberikan bentuk organ dalam kemudian menyelubungi serat otot kemudian merekatkan jaringan di bawah kulit dan membentuk organ mesentrium pada rongga perut nah kita update dulu pengetahuan kalian tentang biologi ya jadi pada tahun 2017 ada seorang ilmuwan dari Irlandia yang meneliti dan mengemukakan bahwa mesentrium itu adalah organ baru dalam tubuh kita ya jadi mesentrium itu apa? mesentrium itu adalah membran yang berluku-luku di dalam usus manusia ya yang melekat antara dinding belakang perut dan usus halus sebenarnya mesentrium ini bukan hal yang baru ya karena memang sudah ada di dalam tubuh kita hanya saja memang perlu di klasifikasi ulang terkait anatominya ya mau masuk ke dalam sistem organ apa dengan demikian jika awalnya manusia itu memiliki total 78 organ dalam tubuh maka setelah mesentrium masuk berarti ada 79 organ yang kedua yaitu jaringan ikat padat ya jadi jaringan ikat padat adalah jaringan yang seratnya itu lebih banyak dan rapat ya dibandingkan dengan bahan dasar dan sel penyusunya ada dua jenis jaringan ikat padat yaitu jaringan ikat padat teratur yang bisa kita jumpai itu ada di tendon dan ligamen ya kemudian ada jaringan ikat padat tidak teratur ya itu bisa kita temui pada lapisan dermis kulit ya serta pembungkus tulang yang ketiga yaitu adalah jaringan lemak atau adiposa ya ini merupakan jaringan yang terspesialisasi untuk menyimpan sel lemak ya untuk ciri-cirinya itu bisa kalian lihat di gambar ya bahwa bentuknya itu oval kemudian transparan tipis dan elastis ada pun fungsinya itu untuk melindungi organ-organ dari benturan persediaan cadangan makanan dan alat untuk pengatur suhu nah untuk jaringan lemak ini terdapat di sekitar organ-organ dalam dan bagian bawah kulit kemudian pembahasan yang keempat yaitu adalah jaringan tulang rawan atau kartilago jadi jaringan tulang rawan ini sifatnya kuat dan lentur ya dan fungsinya itu sebagai rangka tubuh pada awal embryo kemudian menunjang jaringan lunak dan organ dalam serta melicinkan permukaan tulang dan sendi ada pun komponen dari kartilago ini ada dua ya matriksnya itu berupa kondrin dan juga selnya itu berupa kondrosit ya jadi kondrosit ini terletak dalam rongga kecil yang disebut sebagai lakuna ya nah berdasarkan kandungan matriksnya jaringan tulang rawan itu dibagi menjadi tiga macam jenis kartilago yaitu ada kartilago hialin, elastis, dan fibrosa ada pun perbedaannya bisa kalian lihat pada tabel ya dilihat dari warnanya itu sudah berbeda kalau kartilago hialin itu berwarna putih kebiruan dan transparan atau tembus cahaya ya kemudian untuk elastis itu adalah warnanya kuning dan untuk kartilago fibrosa itu warnanya gelap keruh kemudian untuk daya elastisitasnya itu otomatis yang paling tinggi adalah kartilago elastis kemudian kartilago hialin ya dan elastisitas pada fibrosa itu rendah kemudian untuk letaknya pada kartilago hialin itu kita temukan pada sendi, saluran penafasan, ujung tulang rusuk ya dan untuk kartilago elastis itu pada telinga, laring, dan epiglottis kemudian untuk fibrosa itu pada ruas-ruas antar tulang belakang ya nah jadi untuk keseluruhan ini yang paling banyak ditemukan dalam tubuh itu adalah kartilago hialin yang kelima yaitu jaringan tulang keras atau osteon jadi osteon ini tersusun atas sel-sel tulang yang disebut sebagai osteosid nah osteosid itu dibentuk oleh sel induk tulang yang disebut sebagai osteoblast jadi kalian jangan sampai ketuker ya jadi osteoblast akan membentuk osteosid dan osteosid akan membentuk osteon nah tulang keras pastinya itu lebih keras ya dibandingkan dengan tulang rawan atau kartilago karena matriks dari osteoblast itu mengandung kalsium fosfat berdasarkan susunan matriksnya jaringan tulang dibedakan menjadi tulang keras atau tulang kompak dan juga tulang berongga atau tulang spons kita bahas untuk tulang keras atau tulang kompak terlebih dahulu ya untuk tulang keras atau tulang kompak itu memiliki matriks yang susunannya rapat ya nah untuk tulang keras ini cirasnya adalah terdapat sistem havers ya bisa kalian lihat di gambar jadi sistem havers itu terdiri dari 4 sampai 20 lamela ya yang tersusun konsentris mengelilingi saluran havers yang ada di tengah jadi lamela itu apa? lamela itu adalah endapan garam mineral yang melingkari bagian pusat tulang ya nah di dalam saluran havers itu mengandung pembulu darah dan saraf ya yang fungsinya untuk menyuplai nutrien tulang nah kemudian pada lamela kalau kalian lihat di gambar itu ya terdapat rongga kecil atau ruang kecil yang disebut sebagai lakuna yang di dalamnya itu terdapat osteosit atau sel tulang keras nah antara osteosit 1 dengan osteosit yang lain itu dihubungkan oleh kanalikuli kemudian untuk tulang berongga atau tulang spons itu memiliki susunan matriks yang longgar ya atau berongga dan ini kalau tulang spons itu tidak memiliki sistem havers yang keenam yaitu jaringan darah ya jadi jaringan darah itu terdiri atas substansi cair dan substansi padat ya untuk substansi cair itu berupa plasma darah dan substansi padat itu berupa sel-sel darah nah untuk tipe-tipe dari sel-sel darah itu dibedakan menjadi sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi sebagai pengakut oksigen dan karbon dioksida dalam darah kemudian leukosid atau sel darah putih yang berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh kemudian ada trombosid atau keping darah ya yang berfungsi sebagai proses pembukuan darah ada pun plasma darah sendiri itu terdiri dari air ya kemudian beberapa protein seperti albumin, globulin, dan fibrinogen ya nanti kita akan bahas lebih lanjut itu di sistem peredaran darah nah plasma darah berfungsi sebagai pengakut sari makanan dan hormon ke bagian tubuh yang memerlukan ya jadi secara umum sel-sel darah itu dibentuk dalam sum-sum tulang kecuali untuk sel darah putih atau leukosid jenisnya itu adalah limfosid dan monosid itu dibentuk dalam kelenjar limfa nah jadi untuk leukosid itu ada 5 jenis ya berdasarkan ada tidaknya granula itu ada 2 jenis leukosid yang bergranula atau granulosid itu contohnya ada neutrofil, eosinofil, dan basofil kemudian untuk jenis leukosid yang tidak bergranula atau agranulosid itu ada limfosid dan monosid nanti untuk fungsinya kita bahas di sistem peredaran darah ya kemudian yang terakhir itu ada jaringan limfa atau jaringan getah bening ya jadi limfa itu merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali lagi ke aliran darah jadi cairan dalam limfa itu mengalir dalam saluran yang disebut sebagai pembuluh limfa ya yang letaknya itu sejajar dengan pembuluh vena darah ya jadi limfa itu berfungsi untuk mengangkut cairan jaringan protein juga bisa ya lemak kemudian zazat lain dari jaringan ke sistem peredaran sekian untuk pembahasan jaringan ikat masih ada 2 jaringan hewan lagi yaitu jaringan otot dan saraf akan kita bahas di video selanjutnya terima kasih telah menyimak video ini jangan lupa untuk tetap semangat selalu belajar dan salam biologi